Heiho Pop Gengs! Bicara tentang film superhero, mungkin yang terbayang di kepala kamu pastilah sosok manusia berkekuatan super plus kostum uniknya dan efek computer generated imagery yang bikin kamu tercengang. Nah, di tahun 2020 ini, deretan film superhero bakal menghiasi langar lebar. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut ini kita kasih list deh film superhero yang bakal tayang di tahun 2020. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Doftar Populer. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One, Harley Quinn Setelah meraih sukses dan ketenaran melalui film Suicide Squad, Margot Robbie kembali muncul sebagai Harley Quinn. Nah, film tentang kumpulan cewek anti-hero DC Comics ini sejak dari trailernya udah memberikan rasa girl power yang kental. Nah, film ini mengisahkan Harley Quinn yang diperankan sama Margot Robbie yang patah hati karena putus sama Joker. Nah, untuk mengobati sakit hatinya, Quinn berjuang untuk emansipasi perempuan di kota Gotham dan dibantu oleh perempuan lainnya. Seperti Helena, Bertinelli, Black Canary, dan Rini Montoya. Birds of Prey ini akan rilis pada 7 Februari 2020 mendatang. The New Mutants Nah, kalau kamu suka permodaan film superhero dan thriller, kamu wajib nih tonton The New Mutants. Inilah dia film pertama X-Men yang bergender horror. Kesan horror yang kuat nampak pada nuansa gambar yang gelap dan musik yang membangun suara mencekam. The New Mutants ini mengisahkan 5 pemuda yang memiliki kemampuan super. Beruntung, mereka bertemu dengan Dr. Cecilia Reyes yang kemudian menjadi mentor dan menjadikan mereka sekelompok superhero. Penasaran dengan kisahnya? Sabar ya, karena film ini baru akan tayang di tanggal 3 April 2020. Black Widow Masih berkabung dengan kematian Black Widow di Avengers Endgame. Nah, pada Mei 2020 mendatang, Marvel Cinematic Universe bakal membangkitkan Black Widow. Yang dikisahkan dihantui bayang-bayang masa lalunya. Nah, film ini juga menyuguhkan sosok Taskmaster sebagai penjahat utama. Dia ini muncul dari kendaraan terlapis baja sambil membidik sasaran dengan anak-anak. Selain itu, Black Widow juga bakal bertarung dengan pasukan Red Room yang dulunya diciptakan untuk melatihnya menjadi penjahat kelas kakak. Kira-kira gimana ya keseruan filmnya? Wonder Woman 1984 Sequel film Wonder Woman yang tayang pada tahun 2017 lalu bakal tayang di bioskop pada 5 Juni 2020. Nah, Wonder Woman part 2 ini bakal mengisahkan petualangan Diana Prince saat Perang Dingin tahun 1984. Berbekal kekuatan cambuk listrik, dia ini bakal bertarung dengan kejahat tangguh bernama Cheetah. Nah, perang ini bakal menunjukkan berbagai sisi dari Wonder Woman yang diperangkan sama Gal Gadot. Gak hanya saat beraksi sebagai superhero, tapi juga saat menjadi warga biasa termasuk kisah asmaranya. Morbius Jika sebelumnya Jared Leto menjadi Joker di film Suicide Squad, kini aktor yang satu ini dipilih untuk menjadi pemeran utama di film Solo Morbius yang tayang di tanggal 31 Juli 2020. Wah, masih lama. Sosok Morbius ini dikisahkan sebagai pakar biologi yang berubah menjadi vampire. Dan teaser trailernya sendiri masih bikin penasaran sih, soalnya hanya sedikit cuplikan film yang ditampilkan. Bahkan, sosok Morbius sendiri masih diperlihatkan sekilas aja. Kira-kira bakal seseru apakah film Solo musuh Spider-Man ini? The Eternals Meski trailernya belum juga dirilis, namun Marvel Studios telah menjagolkan film superhero baru The Eternals ini bakal tayang di 6 November 2020. Nah, The Eternals ini berkisah tentang kelompok manusia kosmik yang diciptakan dari eksperimen ras alien, Celestial. Meskipun penampilan mereka seperti orang biasa pada umumnya, namun para Eternals ini memiliki kemampuan yang lebih seperti kekuatan super, yang bisa terbang, teleportasi, mengendalikan pikiran, berubah bentuk dan proyeksi energi. Nah, berbekal kekuatan tersebut, mereka ditugaskan untuk melindungi manusia dan planet dari ancaman Deviant, salah satu ras manusia super yang juga diciptakan Celestial. Angelina Jolie akan berperan sebagai Tina dan juga Richard Madden sebagai Icarus. Kumail Nanjiani sebagai King Ghost, Salma Hayek sebagai Ajak, dan Brian Tyree Hangry sebagai Fast 2. Ya, gak bisa dipungkirin sih kecanggian visual efek film superhero mampu membuat takjub dan membekas di hati penonton. Bahkan mungkin kamu jadi terinspirasi dengan karakter tokohnya. By the way, film mana nih yang jadi favorit? Dan paling kamu tunggu-tunggu? Jawab di kolom komentar ya. Dan sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Makasih banyak udah nonton. Arriveder, cipop gengs! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!